Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini membacakan putusan soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi terhadap perkara nomor 90 tentang syarat menjadi capres-cawapres. Putusan MKMK itu dinanti karena disebut-sebut mempengaruhi nasib Gibran Raka Buming Raka secara politik. Konsekuensi politik apa yang akan diterima Gibran Raka Buming Raka bila putusan MKMK besok ditemukan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Sudah bersama kami Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Saleh Daulai dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam. Saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto tadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua MKMK begitu ya bahwa dalam kesimpulan MKMK kesalahan terberat atau pelanggaran terberat Hakim Terlapor Anwar Usman selain tidak mengundurkan diri pada proses perkara nomor 90 ini juga terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan MK nomor 90 tentang syarat capres-cawapres. Apakah bisa dikatakan ini semakin menguatkan bahwa putusan nomor 90 ini diperuntukkan untuk memuluskan kepentingan politik tertentu? Ya, Zaki ya. Tanpa keputusan MK pun kejanggalan ini kan sudah terasa. Tanpa harus kita belajar hukum. Tanpa kemudian kita harus masuk ke dalam politik. Dan kalau kita lihat kritik ini kan juga munculnya kan dari banyak pakar hukum. Dari tokoh-tokoh yang merasa kejanggalan ini bahkan di level kewarasan mengenai ketidakpantasan. Dan hari ini apa yang menjadi perasaan mengenai kejanggalan itu, itu istilah Pak Jokowi ya, itu kemudian terjustifikasi loh. Ini bukan cuma perasaan Pak Jokowi. Ada keputusan hukum dari MKMK yang mengatakan bahwa itu betul. Ada pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh adil-adil para Anda. Yang terkait dengan anak Anda ketika kemudian maju menjadi seorang cawapres. Walaupun kita ketahui, kemudian keputusan menjadi cawapres ini tidak bisa dibanggu. Bahwa hasil keputusan MK, final end binding. Tapi kan dari sisi kepantasan ini terbukti bahwa majunya seorang jidran, itu dimulai melalui sebuah proses yang ternyata memang janggal, tidak pangkas, dan kemudian kalau kita lihat kebetulan juga melibatkan seorang pamannya. Jadi kemudian sampai berujung pada pamannya dipecat dari ketua MK. Pertanyaan pertama menurut saya sekarang adalah kalau memang betul ini adalah terkait etik, harusnya kalau memang memiliki rasa malu secara etik, masa sih masih mau bertahan dari seorang hakim MK? Karena nanti tugas dari hakim MK itu adalah akan memutus juga loh sengketa perkara di pemilu. Dan kasus ini kan terjadi dalam konteks terkait pemilu juga. Itu yang kita akan lihat ke depan. Yang kedua ya pada akhirnya seperti apa yang serius kemarin dalam survei cerita politika, persepsi publik yang memang mengatakan bahwa keputusan MK ini diangkat sebagai pangkalan warna. Dan terbukti lewat keputusan hukum ini, dan terbukti juga ini makin menjustifikasi bahwa majunya Mas Gibran lewat proses yang menjanggal ini, ini malah menjadi beban elektoral kepada Pak Prabowo. Yang notabene sebenarnya surveinya saat itu sudah sangat tinggi sebelum memutuskan Mas Gibran maju. Sekarang dipenuhi oleh pertanyaan mengenai apakah Mas Gibran pantas. Dan memang melalui sebuah proses yang memenuhi syarat kepantasan tadi mendampingi Pak Prabowo ataupun tetap hanya sebuah intervensi yang dipaksakan. Sampai membuatkan tadinya Erick Tokir harus menerima Mas Gibran. Tadinya Golkar mengajukan Mas Erlangga terpaksa harus menerima Gibran. Ini akan terus-menerus menjadi perbincangan yang mengiringi perjalanan Pak Prabowo yang harusnya berbicara mengenai visi-visi program mengenai Indonesia ke depan. Itu yang menurut saya semoga menjadi pendidikan politik ke depan. Jangan coba bermain-main dengan aturan yang ada dalam konteks untuk memenangkan kekuasaan. Baik. Saya ingin tahu kalau masalahnya sendiri bagaimana tanggapan dari TKN terhadap tadi dari putusan MK-MK itu sendiri? Ya pertama tentu ya kita menghormati setiap putusan yang telah diambil ya oleh MK-MK. Karena kita merasa bahwa putusan yang diambil oleh MK-MK ini adalah putusan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan perdebatan yang terjadi selama inilah dan beberapa waktu belakangan ini terkait dengan penetapan Saudara Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo. Nah kita berharap bahwa putusan yang tadi itu juga diterima oleh semua pihak dan dihormati oleh semua pihak. Kenapa? Karena saya kira tidak ada lagi langkah hukum lain yang bisa diambil selain daripada yang sudah sekarang ini ada gitu. Dan tentu kalau misalnya ada niat kemarin itu untuk sebagian pihak yang sampai diperbincangan agak kencang juga itu terkait dengan bagaimana membatalkan pencalonan Gibran Raka Bumi Ngeraka sebagai calon wakil presiden dari Polisi Indonesia Maju. Saya kira itu sudah tidak mungkin karena memang di dalam putusan MK-MK ini bahwa justru dijelaskan secara apa namanya baik bahwa putusan MK yang kemarin itu terkait dengan kebolehan apa namanya orang yang berumur di bawah 40 tahun selama dia pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah itu tetap diperbolehkan. Karena itulah maka kalau misalnya ada lagi agenda untuk membatalkan itu saya kira itu agenda yang tidak pantas dan tidak simpatik lagi untuk dilakukan. Jadi kita fokus saja untuk tetap menerima apa yang sudah ada ini dan tentu ya dengan catatan-catatan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Iwnarto tadi saya kira itu benar bahwa ada catatan yang mengiringi putusan-putusan ini termasuk putusan MK-MK ini sebetulnya ada catatan-catatan juga yang juga sudah disampaikan oleh para pihak. Nah karena itulah maka ya sekali lagi ya kita hentikan ini perdebatan-perdebatan yang tidak perlu seperti itu lagi sekarang kita fokus untuk mengedepankan misi-misi diantara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden ini ke depan. Yang perlu kita bangun itu adalah Indonesia. Jadi jangan berhenti pada wacana dan debat yang saya kira tidak perlu. Kita fokus saja untuk bagaimana bertarung ide gagasan seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi malam. Ya ide gagasan kemudian jangan paperan apa masukin ke hati semua segala sesuatu itu nanti agak repot. Jadi lebih bagus ya kita sekarang ini menunjukkan ke masyarakat ya apa-apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan dalam konteks menyempurnakan pelayanan kita kepada masyarakat dalam konteks bagaimana mengisi pembangunan ke depan melanjutkan pembangunan ke depan seperti yang juga tentu diharapkan oleh masyarakat semua. Baik. Mas Toto apakah Anda setuju bahwa dengan adanya putusan MK-MK ini secara otomatis menyelesaikan atau memberhentikan perdebatan mengenai keputusan nomor 90 itu sendiri? Ya memang pada dasarnya secara hukum sulit mengubah keputusan yang sifatnya final dan mengikat. Kita ingat loh bagaimana kejadian dulu salah seorang ketua MK ditangkap karena terbukti melakukan proses korupsi ya dalam tanda kutip bisa disokok untuk keputusan mengubah hasil sengketa perkara pilkanda. Artinya kan dalam logika publik harusnya keputusannya sendiri catat. Karena artinya harusnya ada yang menang kemudian tidak dimenangkan karena ini sokok. Kira-kira bahasanya seperti itu. Karena final and binding itu tidak diubah. Karena kuncinya harusnya ketika secara formal ada yang kemudian tidak bisa digugat kembali tapi ada substansi yang harus kita pahami bersama. Dalam konteks ini adalah pencalonan ini catat secara etika bukan catat secara hukum. Dan itu sudah dibuktikan pelanggaran etika berat pelanggaran etika berat. Artinya apa? Satu ini kan terkait dengan sesuatu yang dipaksakan dalam konteks meloloskan pencalonan seorang Mas Gibran. Sehingga ketika kita bicara apakah akan berhenti di sini? Tidak. Di situ kan kemudian tadi ada bahasa intervensi dari pihak luar. Kita tidak tahu. Tapi spekulasi yang berhenti adalah terkait dengan konflik of interest, kekuasaan. Apakah berhenti di sini? Tidak. Kalau ada proses intervensi yang tidak terjadi pada proses pencalonan artinya bukan tidak mungkin. Bisa terjadi juga proses intervensi yang terjadi dalam proses kampanye. Dalam proses kemudian pemilu berlangsung. Itu yang kita harapkan kemudian tidak terjadi lagi. Artinya harus ada sebuah kesadaran dan kemudian kesadaran yang lebih. Kita harus jaga nih. Cacatnya etik dalam proses pencalonan tidak kemudian tetap dilakukan dalam proses kampanye berlangsung. Karena ketika proses kampanye berlangsung itu lebih sulit. Pembuktian melalui Bawastu, PMK, Dupanya. Isu terkait ini akan masih panjang dan juga resisten terhadap pasangan Prabowo-Gibran ini sendiri. Bukan tentang Prabowo-Gibran-nya saja. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan kekuasaan atau ingin melakukan intervensi dalam proses yang seharusnya sewajarnya ada. Kalau tuduhan itu lebih banyak kemudian kepada masing-masing, yaitu resiko kenapa menjadi seorang baca wapres ketika ayahnya masih berkuasa sehingga masuk dalam terminologi abuse of power, potensial abuse of power dan masuk dalam terminologi terkait dengan politik dinasti. Itu resiko yang harus dihadapi oleh Mas Gibran tidak berani maju dan resiko yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo yang namanya sebenarnya sudah sangat kuat sebagai capres tapi mengambil resiko terlalu dalam enggelam dalam diskusi mengenai hal-hal seperti itu. Terima kasih telah menonton!